Halo bosku, ketemu kembali ya bosku. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi cara ini cara lama mengendalikan komputer atau laptop dengan menggunakan handphone. Pada jam tertentu, pasti ada masanya kita akan meninggalkan segala aktivitas kita di depan komputer. Jadi aplikasi yang kita gunakan pada video kali ini adalah Anydex karena sangat mudah dan langsung terhubung. Tahapan berikutnya, pertama kali kita download dan install terlebih dahulu aplikasi Anydex pada smartphone kita. Lalu kita masuk ke dalam PC atau komputer lalu diketikkan Anydex pada PC kita, lalu tekan enter. Lalu kita lihat hasil download aplikasi Anydex tadi pada dokumen komputer kita yang ada di dalam PC ya bosku. Nah aplikasinya langsung kita klik dua kali untuk proses installan ke dalam komputer kita. Setelah itu akan muncul tampilan aplikasinya pada browser yang kita miliki. Nah seperti ini ya bosku. Lalu klik pada menu install Anydex. Jadi di sini saya tidak akan men-checklist untuk pengaturan pada printernya juga ya. Di sini ada pilihan. Kemudian pilih accept dan install. Setelah selesai akan ada tampilan baru seperti ini. Bisa dilihat. Kemudian cara berikutnya untuk penggunaan smartphone kita langsung kita buka aplikasi Anydex yang sudah kita download tadi. Lalu kita akan meremote desktop yang ada di PC ke dalam smartphone kita. Langsung memasukkan adresnya kemudian pilih connect. Setelah itu akan ada notifikasi karena ada device yang akan meremote PC atau laptop kita. Di sini kita tinggal klik accept maka PC atau komputer kita sudah terkonek dengan smartphone. Kita bisa menggunakan handphone kita untuk mengontrol PC atau komputer kita dengan menggunakan aplikasi Anydex ini ya bosku. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa tersambung secara otomatis tanpa mengulang lagi printer dari awal. Klik menu general yang ada di pojok kanan paling atas. Setelah itu pilih setting. Lalu pilih security kemudian pilih unlock security setting. Seperti ini ya tahapannya. Dan klik set password. Kemudian diingat atau dihapal. Setelah itu kita close halaman Anydex-nya atau coba kita repress. Nah lalu kita connect lagi pada handphone kita dengan menggunakan password yang kita gunakan. Ya bosku seperti yang saya sampaikan menggunakan password yang mudah saja lah pastinya. Oke bosku begitulah cara lama sih sebenarnya bosku ya untuk meremote atau mengontrol PC laptop yang kita miliki saat ini. Ya aplikasi Anydex dari handphone kita ya semoga pada video ini dapat membantu dalam proses pengerjaan bosku sekalian. Terima kasih telah menonton!